Pudis, pasangan Mesra, Arnes, dan Andini mau jajan Sotomi di kawasan Tebet nih. Biasanya super lazis dan spesial, apa benar? Gimana? Nah, judulnya adalah Sotomi Gogor Pak Suleman. Ini the best. Salah satu yang the best di daerah Tebet. Ini bukan judul, ini nama tempat. Bukan judul, itu kalau judul sinetron. By the way, kalau kamu udah pakai fashion, dari mana ya? Apa tadi? Oh, tadi ada yang kasih ya? Betul loh, Saab. Jadi kita ada yang ini, ada yang ini juga. Jadi kita harus kontakannya aja, biar agak matching ya. Ya, pokoknya Pudis dimanapun kalian berada, jangan lupakan tetap protokol kesehatannya 3M. Betul sekali. Selain bisa dipesan secara langsung, Arnes and Dini penasaran banget nih. Jadi sotonya mau dibikin sendiri, Pudis. Hahaha. Tapi kalau masak-masak yang ambil Ali ya, perempuan lah ya. Nah, di dalam mangkuknya kita siapin mie kuning, mie kun, kol, terus potongan risol, tomat, dan potongan daging. Ya ketinggalan, bong goreng dan seledri. Karena kuahnya masih tawar, bisa tambahin garam, cuka, dan kecap nih Pudis. Biar dibilang saya kerja. Biar dibilang saya kerja. Kalau kayak gitu sih nggak dibilang kerja ya, Mas? Menurutnya nggak, diaduk-aduk dulu. Emang diaduk dulu? Iya, biar rata semuanya yang dibawah-bawahnya itu bumbu-bumbunya, yang mungkin tenggelam itu naik lagi. Oh, udah. Oke. Kok ada setelannya juga ya, Mas? Ada. Bisa nggak? Kok dia yang kerja, gue ngeri ya? Aduh, rusuh banget kayaknya. Oke. Lagi dikit? Looks good. Eh, eh, pelan-pelan, Pak. Gak boleh terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak, nanti dia jatuh-jatuh melebar. Nah, kan? Dengarin tuh kata Dini, Nes. Gak boleh terlalu banyak kuahnya. Soto mie Bogor ini lebih mirip mie kuah ya, karena menggunakan campuran mie putih dan kuning yang disiram kaldu. Bumbunya sederhana, tapi isiannya yang komplit, bikin soto mie yang satu ini punya rasa yang sangat khas. Yuk, kita santap aja! Bisa kalau kamu mau nyobain makanan sesuatu itu, sebelum kamu kasih sambal atau kasih apapun lainnya, kamu icip dulu rasa aslinya. Biasanya, kuah soto mie ini berwarna kuning dan memiliki rasa yang jauh lebih gurih dibanding soto dengan kuah berwarna bening foodies. Kuah soto berwarna kuning mengandung lebih banyak rempah dan bumbu yang bikin rasanya jauh lebih kaya. Kuliner yang berasal dari Bogor ini emang gurihnya maksimal dan semakin mantap jika dikonsumsi dengan rasa yang pedas. Dagingnya tuh bener-bener tebel banget loh, kayak gini loh tebel-tebelnya dan banyak, jadi gak pelit dalam satu porsinya. Gimana foodies? Kau pengen juga nih makan soto mie spesial ini? Harganya receh banget loh. Yes, cuma 17 ribu rupiah aja per porsi dan dijamin kenyang. Jangan!